Intro Di episode hari ini gue bakal update dikit tentang koleksi dan juga perubahan situasi di bunker rumah CSB jadi sebelumnya disini letak ke tempat 2 duduk disini itu tadi ada meja, ular dimana-mana sekarang kita ubah dikit jadi gue buat tempat ini untuk acara ngobrol santai bersama CSB nanti akan tayang dan juga sekarang udah mulai lebih rapi di belakang jadi semua binatang gue taruh di belakang dan juga di belakangnya Yen ada lagi dan juga ada lagi di atas dan juga di kolam di atas lagi ada lagi di kolam satu lagi jadi ada 2 kolam di atas update binatang dan di bunker dan thank you buat di plus water yang udah kasih gue selalu hydrated untuk tiap kali bikin episode oke yuk kita mulai update koleksi-koleksi terbaru ini sebenernya ular-ulurnya yang dari atas BP-nya gue taruh disini semua ball python apa yang kalian waktu itu pernah lihat di meja ini kayak Mexican Black King Snake terus kolubrit kolubrit itu semua gue pindahin disini enaknya apa jadi rapi tertata rapi dan satu lemari ini muat satu, dua, tiga satu, dua, tiga, empat jadi dua belas jadi kali dua dua puluh empat nah ini ada yang gelap-gelap kalau yang gelap-gelap berarti ada ular yang lepas ya jadi harap paklum waktu kita syuting ini ada tiga ular lepas tapi tenang gak akan ada apa-apa karena udah banyak orang yang menurut mandir gak ada apa-apa justru gue makin lama makin apa ya pengen jadi pawang untuk dapetin tuh ular balik karena adek kemarin pernah tiga bulan sampai ngilangnya ya ini udah hampir sebulan tiga ular nah ini ada yang paling baru nih yang gue paling suka yuk sini 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 hedgehog ini lucu banget loh hedgehog landak dia tuh nocturnal jadi kalau jam segini ya kerjaannya tidur kalau diginin kaget ya tuh landak hedgehog dia makannya pake apa dia pake pakan kucing jadi makanan kucing kita beli dan kita kasih aja water dish seperti ini tapi kadang-kadang susah water dish karena mereka suka serok-serok tree barknya ya kayak kesalat kayunya jadi kita kasih juga kayak botol minum buat hamster atau kayak buat anjing disini oke salah satu update koleksi CSB terbaru oh iya jangan lupa juga sebenernya di kantor gue itu ada babi kripto jadi it's actually a micro pig dalmatian pink dan itu mungkin babi kripto yang pertama kita beli ya babi kripto di dunia kali yang pertama karena kita belinya pake kripto tuh babi nanti diliat ya klipnya disini akan ada jadi waktu jadi kita taruhnya di kantor karena agak sedikit ribet kalau taruh di rumah kenapa yang agak menyusahkan gue kebanyakan taruh di kantor oke disini ada BP BP lagi yang tadinya di atas kupin ke bawah Mexican Black Kingsnake ular lagi ular lagi ular 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 iguana disini bearded dragon dan disini ada yang baru ini namanya Jebora atau Jerboa 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 itu adalah Egyptian mice mouse tapi kayak kangguru tuh loncat tuh lucu banget dia dikasih pakanin tuh kayak makanan hamster dan juga kasih timun cahe sim pokoknya saru sayuran sama wortel buat serapan airnya jadi kita gak boleh kasih dia air nah ini binatang ini ya nocturnal sih basically jadi mereka biasanya tidur pagi siang sore baru mulai aktif oke kita move kesini ya balik lagi adalah semuanya ular ini baru shading nah liat gak yang hitam-hitam gini ini berarti lagi hilang jadi ya mungkin Erwin Ian shoot mudah-mudahan kalian membawa bau-bau yang bisa membalikan ular gue ya karena gue lagi mencari nih ular-ular tiga hilang nih satu kecil satu sedeng satu kecil juga kalau enggak gak mungkin jadi ini agak repotnya apa seharusnya waktu itu gue bikin kacanya dibukain tuh satu persatu dia sliding jadi waktu dia kecil ini kan gak kencang nih dia suka keluar disini nih ular itu kan badannya elastis banget kan jadi dia keluar oh my god dulu pernah ular keluar sekali makan empat hamster gue hmm dang oke disini ada koleksi terbaru juga kameleon ambilog cowok ya jantan nah ini sayang oh jangan galak oh pedes kan ini baru kayaknya tiga bulan ya gue gak sabar banget nunggu pertumbuhannya kenapa belinya mulai dari kecil karena gue pengen pengen banget kerasain proses pertumbuhan dia bayangin ya sih kalau tiba-tiba 6 bulan kemudian tuh udah makin gede senengnya minta ampun nah jadi kita beli dari segini dulu jadi kita lihat pertumbuhannya oke yuk masuk lagi nah ini belum gue kasih makan nih jadi abis ini gue kasih makan jadi kalau piara kamelin itu mesti di misting tiga kali sehari karena gue gak ada misting ya gue mesti mau gak mau semprot manual tiga kali sehari nah ini juga dua failed chameleon sini hang sini ini waktu gue beli masih ukurannya kayak tadi tiba-tiba sebulan kemudian segini ini cepat banget grownya oh my god ini ada dua ini umur masih lima bulan jadi setengah tahun lagi mereka tuh harus pisah kandang kenapa kalau gak berantem dua-duanya jantan ini ada lagi satu disini yuk ah ayo sayang sini wah dash nih nanti ya ini kita kasih lihat makan tuh galak tuh ya ya next ini next adalah chameleon lagi kalau dia gak perlu hit gak perlu lampu karena dia chameleonnya beda ini namanya jackson's chameleon ini lagi shading nih hai sayang bentuknya seru ya kayak kayak apa sih win yen kayak apa wow kayak dinosaur gue demen banget bentukannya seru gitu rasanya look at that mantap ya nah ini lebih tahan dan dia perlu misting yang cukup jadi gue selalu kasih kayak ginian jadi aluran apa sih namanya asep untuk mengeluarkan air oke masuk lagi oke next lagi adalah ambilog lagi penter chameleon ini agak sedikit lebih besar dari yang sebelumnya yang tadi ayo sayang ini red bar ya nanti kalau udah gede harusnya red bar oh uh gak sabar gak sih nungguin dia gede nungguin dia dua tiga kali lipat saiznya seperti apa gitu gue tuh demen kayak perkembangannya ngeliatin gimana dia perubahan warna badannya ini beda padahal cuma sebulan sama yang tadi sebelumnya tapi badannya jauh lebih gede asik ya jadi semuanya red bar oke sekarang kita ke atas ngeliat yang lebih udah jadi yang udah adult sama juga ada satu turtle yang seru kita lihat let's go ini alligator snapping turtle jadi dia water apa ngomongnya bukan sea water tapi air tawar air tawar fresh water turtle dari amerik ini kalau makan ikan sadis kemarin ikan gue segede gini dimakan tinggal pala aja segini makin liat deh ikan-ikannya pada di ujung semua disana gak ada yang berangkatin dia ini palanya lumayan gigi sih bisa abis juga ini sama dia nih wah look at that thank you bro Marcus Manson yang udah ngasih snapping turtle ini memang dia mesti punya tempat yang agak gede kalau enggak susah oke kita next move berikutnya ke atas let's go oke di bawah ada si strix oh dia gak mau oh si bubo pasti mau dia jadi tiap minggu dapat harus ngirim sekitar 50 tikus untuk makan si bubo sama si ular jadi sebulan 200 tikus lah harus dikirim ke sini ini tikus yang buat red yang gede sama tikus yang kecil mencit last but not least di atas ini yang panther chameleon envelope juga nah ini udah gedenya ini pengganti si loli yuk sini oh pedas nih seperti ini gedenya begini nih lumayan ini wah asik ya wih kita taruh lagi di sini kalau ini mesti taruh di atas deh kalau enggak tempatnya kurang nah ini kalau kita sering keluar gue tuh beli ginian misting karena gue gak ada misting yang otomatis jadi udah beginin aja isiin air sampai full udah begini aja biar dia keluar asap supaya tetep dapat air resapan air di daun-daunnya buat dia minum oke sekian update minatang-minatang di CSB rumah CSB kan masih banyak lagi di kantor yuk kita kebawa lagi oke jadi sekian update koleksi dan juga update ketata ruangan lebih rapih ya jadi di sini enak buat podcast buat ngobrol santai bareng CSB yang akan gue mulai dalam bulan ini dan di sini juga lebih tertata rapi dan mulai jatuh cinta gue sama tanaman-tanaman aroid ya walaupun gue belinya 100 ribu tiga lu juga beli ya win kemarin bagus kan bagus jadi gak semua barang itu harus mahal jadi dengan 100 ribu tiga udah keren jadi gue taruh di sini untuk mempercantik so sekian update-nya mudah-mudahan tahun ini akan lebih banyak konten yang menarik pastinya dan lebih seru oke thank you so much everyone for watching see you all bye